Intro Yo what's up boss Kembali lagi bersama channel Bos-Bosku Dan kali ini kita udah sampe di Mas Adit ya Mas Adit ini nama gaulnya apa? Jering? Ya Orang jalanan manggil saya Jering Ini di tempat keepernya Ini di tempatnya Kalian bisa liat disana banyak banget ikan-ikan bagus Ikannya ini sangat menarik hati gitu Ibaratnya dari settingannya Itu kayak alam banget Ada hijau-hijauan Wah pokoknya sangat menarik Hatilah mata kita tuh enak banget liat koleksinya disini Apalagi ya Tempatnya ini di lantai 2 ya bangnya Ya di lantai 2 Jadi saya olah-olah kayak kita lagi di kafe nih ya Keren bang Memang saya setting seperti Menikmati koleksi Tapi ada meja gini biar Santai ya kita ngopi Lihat-lihat Wah keren banget nih bang ya Bukan cuma disini aja Di dalam juga masih ada koleksinya ya Masih ada Masih keren banget Jadi kita mau liat aja Kita ulik satu persatu Cana apa aja yang disini Oke silahkan Nah dari luar ini dan juga yang di dalam Nah saksikan itu bosku Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan ikutin giveaway-nya Oke kita bahas satu persatu Cana koleksi dari Mas Adit Adit Jering Oke bang kita mulai dari dalam ya Disini ada beberapa Ada arowana nih Ini arowana apa sih bang Ini arowana super red Tapi Kayaknya baru mau mutasi ke warnanya orange dia Dari kuning ke orange dulu Nanti setelah mutasi yang terakhir Baru mau merah Karena ini Saya jarang tanning Soalnya Kalau di tanning itu Saya gak bisa menikmati ikannya Jadi kalau di tanning kan lampu disini full Jadi gak keliatan ikannya Dan kalau yang satunya lagi Ini kan apa nih bos Ini caveat ini Sudah size-nya kayaknya maksimal ini Ragus dia makan Ini dijual? Koleksi pribadi di rumah Kalau ada yang tawar harga tinggi Lepas Iya lepas Kalau ada yang mau boleh Dibantu buat biaya persalinan bulan depan Oh iya Aku mau lahirkan Istri mau melahirkan bulan depan Semoga lancar Anak kedua nya Anak kedua atau anak pertama? Anak pertama Anak pertama bosku Mantap Bosku nih aku udah anak belum Aku nih Tiga bulan loh nih Sama Mau dijual berapa nih bang? Kira-kira nih arwananya Kalau masalah harga Kalau misalnya ada yang Mian dan minat Ajukan aja Tidak pasang harga Kalau sama-sama cocok Sama-sama enak Kita deal DM di Instagram ya? Ya DM di Instagram Instagramnya apa bang? Instagram saya A underscore Maskot di bawah Nanti disitu aja bos Di bawah lah Dan di bawah Ini settingannya keren banget nih Ini maskot toko saya ini Maskot toko di bawah kesini Wih aktif banget bos Iya Ini maskot saya Jenisnya Grandinosa Auroflamea Wow SP Sungai Mekong Thailand Wow Sungai Mekong Thailand Gila Cana luar Bagus banget ada diting-ditingnya lagi ya Iya Ini kayak perpaduan antara Maru dan Asia Tika Kalau menurutku ya Asia Tika yang gede Kaluin sama Maru Menurut Mintos Masuk-masuk Nah ini saiznya berapa bang? Ini kayaknya 30-32 deh 30-32 Dia kurus tapi panjang Iya Dia keliatan gondrong banget Gila Matanya merah Dijual? Kayaknya enggak bos Ini maskot toko sampai kapanpun enggak saya jual Kecuali toko saya tutup baru saya jual 5 juta mau? Enggak Soalnya ini keren banget Tapi kalau kita tutup-tutupnya kayak gini bang Iya bang Ditutup dulu di Eka Ditutup di Eka dulu nanti ya? Gampang lah 5an lepas Aduh Itu berat sekali kayaknya ini 8 Genepin 10 saya lepas 10 juta ya 10 lepas Soalnya keren banget Enak Nanti tak pertimbangin dulu dengan bang Eka ya Iya Itu kayak gimana Terus Wow Fit banget Atif sekali enak Bar tebal Dotnya enak putih Sampai di dorsal Dan fin Ekor pun Ada Bintiknya juga Tapi kalau Ini dipakai background hitam bosku Bakal makin Bar-bar Hitam di atasnya itu Semakin hitam Semakin gelap Semakin gagah dia Berarti ngaruh banget Kalau putih biasanya mencerahin warna ikan Ikan cerah Tapi barnya Hilang Iya Benar Iya benar-benar Soalnya banyak banget yang aku lihat Itu mereka dari size kecil Backgroundnya udah putih Sebenarnya kalau beberapa kipar ya Beberapa ya mulainya Yang berbeda Kecil biasanya hitam Dia udah stabil Hitam Baru background putih Dan ini koleksinya bukan disini aja Di luar juga ada Ya ini satu informasi lagi Setambahan Kenapa saya pakai background putih disini Karena ini dulu bekas Tank arowana juga Dulu saya beli Sekalian sama ini Tapi gak tau kenapa Sudden death Mati tiba-tiba Jadi karena Daripada kosong Saya isi Daripada ganti Background juga Ribet Ribet Rwet Pakai aja Tapi cantik loh Yang background putih Kayak gini loh Orang pakai background hitam Memang bagus warna ikanya Tetapi aku lebih nikmati Background putih Baru lampunya punah Terus airnya agak lama Agak kuning gitu ya Manis gitu Apalagi kalau kena di kamera Itu kayak wah gitu Kesuatu gitu Nah udah Sekarang kita lihat Koleksinya Yang di wakang Oke Di sini ada cana Bagus banget Aku suka yang hijau-hijau Gini Memanjakan mata Buat kita yang melihat Nah Di sini ada Cana apa bos? Ini Yellow Centaurum ini Yellow Centaurum ini Iya Ini kipan sendiri Hasil dari Barang di toko Kusortir Dapat yang bar simetris Mental oke Aku bawa pulang Iya bagus Baru ini Peku banget nih 999 jarak Iya Iya Dan apa Kalau background hitam Atasnya warna pekat Lebih pekat Iya Bisa dilihat dari Setengah ke atas ya Biasanya kalau putih Agak kuda Kalau background hitam Pekat dia Wow Harganya bos? Kalau di sini sih Tergantung penawaran aja bosku Soalnya koleksi pribadi Kalau memang banyak harga Ikan yang di toko diambil Iya juga ya Ini udah berapa lapan bos? Kayaknya baru sebulan ini Sebulan ya Karena Ini Barangan dateng sama batch yang tadi itu Aku sortirin Dapat satu yang bagus Aku bawa pulang Menurutku jangan dijual deh Maskot aja Soalnya bagus Iya Nanti kedepannya siapa tau ada Kontes di Bali Bener Dan aku juga mohon sama Admin BCL Untuk meningkatkan Daya minat terhadap Cana khususnya Ayolah diadakan Kontes sekali Saya pasti dukung Bener Saya support 100% Saya support Karena saya juga Seneng sama ikan cana Itu loh Donaturnya nanti Dokterin raga Iya Gak masalah dia Iya Dia sultan dia Nih ya Barito kita yang biasa aja kemarin Bunganya itu cuma dikit Dibeli 5 juta sama dia Bener-bener il sultan dia Il sultan dia Disini lagi ada kerennya nih Cana auranti Ini kalo bocil-bocil Paling sukanya auranti Bagi mereka kalo pelihara-pelihara itu High gitu loh Iya lah Keren Nah ini aurantinya ukurannya beratah nih Disaran 27 sampai 30 ya Karena jujur aja maksudku Aku gak pernah ukur Pasti pake pengaris gitu loh 30 ya ini 30 ada ya Ada 30 Dorsalnya juga gondrong Iya Bagus Ini sudah berapa lama bosku? Ini kayaknya 3 bulan 4 bulanan 3 bulan 4 bulan Terus ini setting-settingannya buat sendiri ya Buat sendiri Keren ya bosku ya Ya sebisanya ada bosku Kayaknya ada bakar buat misu gitu loh Ibaratnya pas kita liatin kayak wah gitu loh Kayak susunannya tuh bener-bener sudah terpikirkan matang-matang Iya Memang Kalau untuk beli Bahan-bahan Harus ekstra memilih Yang Cocok dan sesuai di hati Ya Karena kita mau nikmatin jangka panjang masalahnya Ya Nah itu tipsnya Kalau cari bahan Jangan Yang asal-nasal Ya Ya Yang asal ada dipakai Nanti takutnya Nggak dipakai lama cepat bosen gitu loh Yes Mending cari yang masih bagus ya Ya Kayunya ada di toko Kayunya ada Jual juga yang di toko Di toko Pokoknya mampir semua lengkap ada di 69 akuatik Makoto Oke keren banget ini yang di atas aku suka banget daun-daunnya tuh hijau banget seperti surga di hutan Surga bagi macam yang melihat kita dan memakan kita Nah ini di bawah ini keren banget nih cana apa bang Nah Gemuk banget aku suka banget cana gemuk Soalnya itu tanganku suka kasih makan Ini cana pertama saya ini Yang tadi penghuni tank sebelumnya namanya jambrong ini Jambrong Keren Ini cana pertama saya Karena saya sering kasih makan sampai gemuk segini dia Emang aku juga suka kasih makan cana sampai gemuk-gemuk Ada kenikmatan tersendiri Ya ada kepuasan tersendiri kita kasih makan Nah serenin Ini ukurannya berapa ya? Ini sekitar lima puluhan deh Serius lima puluh Lebih Ini lima puluh nih kan? Ya ini lebarnya aja lima puluh dia mentok ini Iya Oh lima tiga Lima lima up nih Yes 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 Ya teguh dia masih Keren banget rek rek Mantep banget rek Bostuh Galak rek Kesukaannya bos-bosku bar-bar Suka yang penting bar-bar lah Gak peduli bunga Mau bar jelek gak apa-apa Mau polosan aja yang penting Bar-bar Ya setiap orang itu punya sensasi sendiri sendiri ya Ada yang suka bar-bar ada yang suka warna bunga Malah ada juga yang suka cana gemuk Malah ada juga yang suka cana gemuk bosku Namanya orang itu punya sensasi sendiri ya Kayak temanku di Jogja ada tuh Kalau lihat cana gemuk Senang banget ya Masih makan terus Makin gemuk cananya makin Suka dia untuk membelinya bos Aneh ya bos ya Namanya juga selera orang bos Nah ini yang masih ada di sebelah sini lagi ya Ya balik kita balik pada nanti Nah ini bos kalian lihat lagi bosku Kita bahas yang dari mana yang atas ke bawah Dari atas aja dulu Dari atas dulu ya Nah ini di pojok sini nih kok Aktif banget nih Gila ya Limbata ya Lokal Bali Lokal Bali yang paling bar-bar seumur hidup aku aku lihat ini Aktif banget Gila Ini sudah berapa lama loh peliharanya Kurang lebih 4 bulanan ada 4 bulanan Ya sampai jadi bar-bar seperti ini Kalau dijual berapa lagi kan emak Misalnya nih harganya kalau dijual Paling 200-300 ribu 200 adalah ya Ada Ada Yang mau yang bar-bar yang aktif Beli ini Nah nextnya nih sebelah sampingnya lagi nih Ini blue pulkra Kalau tadi yang di toko itu sudah max size Ini size remaja palingnya 13-14 cm 13-14 cm Ya Keren banget Ini kalau mau tinggal diwarnai tinggal push aja ya Keren yang blue ya udah biru Ya gitu Hanya disini sayang-sayang banget sama cananya yang disini dari kasih makan terus ya Kasih makan terus Suka lihat cana bahagia Nah ini kenapa luka-luka nih bang yang sebelahnya ini kenapa nih bang? Ini cana orca Kemarin saya punya dua Yes Itu yang satunya disebelah sini sekarang kosong Lompat dia Jadi saya pindahin dulu sementara Berantem yang berantem Sampai robe-robek Kasihan ini maunya saya turunin di Ada kontes Dengar-dengar Katanya ada kontes cana dark Khusus cana kecil Yes Nah nanti katanya di bulan Juni 2021 Di Bali bakal ada Wow keren Ikut berarti dalamnya Pasti ikut Nah ini yang di tengah ya bang ya Hmm Mana yang di tengah Oh iya ini Yang bagian sebelah sini ini Sebelah kanan Ini cana apa bang? Ini cana Andrau Andrau Keren ya Ini udah berapa lama peliharanya nih? Kurang lebih 4 bulanan juga 4 bulanan ya Karena Dulu sebelum saya punya toko Lagi gila-gilanya sama cana Sembulan bisa sampai 4 kali 5 kali saya beli Wow Sampai-sampai istri saya udah Nggak bisa ngomong lagi Emang penggila cana Halangannya cuma istri Iya Istri itu yang gimana-mana Yang parahin suaminya Kalau bicara banyak Nah ini yang tengahnya Yang tengahnya Prediksi male Asia Tika RSWS Wow Berapa lama peliharanya? Lebih dulu ini kayaknya 5 bulanan deh Itulah peliharanya bagus ya Ya lumayan Lumayan banyak RSWS Ukurannya ada di 14-15 ya 14-15 14-15 Keren banget Yang suka Asia Tika RSWS Di sini ada tawar aja kalau mau ya Iya Soalnya bunganya tuh Eh mutiaranya tuh lumayan ya Terus Sebelahnya lagi Sebelahnya lagi Itu ada Asia Tika RSWS juga Fixnya female Yes Mau saya jodohin Tapi karena size yang Beda ya Female lebih gede Belum berani saya Saya masih push yang male dulu Biar seimbang Yang bodinya Ya Dipuasain ceweknya Dipus yang Cowokannya Oh ya push cowoknya Iya Tapi biasanya kalau cewek makin tua Padahk makin mudah tampilannya ya Hahaha Malah mama mudah Iya Nah ini bau ini Nah ini yang terakhir koleksi saya Red Sampit juga Wow Red Sampit Red Sampit ya Hmm Tapi warnanya masih buluk Yes Tapi mentalnya Sama kayak bos-bos ku suka Iya Warna gak masalah Gunga gak masalah Yang penting mental Mental Barbar Nah itu dia Barbar Mantap sekali Iya Yang penting mental bagus Gampang lah dibentukin warna Hanya mungkin Sekarang kan Bang Adit sibuk di toko Iya Iya Jalan kasih treatment untuk yang di rumah Iya Kerja di bank Iya Tolong harus buka toko Gila Ini bener-bener kejuang laki-laki yang Gagah ya ibaratnya Wah strong Buat menghidupi istri dan anak ya Wah genius Bosku saya punya Prinsip pribadi Iya Harga diri seorang laki-laki adalah bekerja Betul Harus kerja Harus kerja Jangan sampai anak istri gak makan di rumah Amin Itu kalian dengar tuh yang masih Waktunya habis buat mid game Waktunya habis buat nongkrong-nongkrong Lu nongkrong cuma ngomongin orang Ntar lu gak ada lu yang diomongin Kending lu kerja, kerja, kerja dan kerja Orang mau panen duit Gabung di kinet Mantap Oke sahabat bos bosku Nanti kalau Kalian minat sama ikan-ikan saya yang di rumah Maupun yang di toko Kalian bisa kontak IG dan WA saya di bawah sini Mantap Salam bos bosku Oke itu aja ya bang ya Makasih udah aja kita lihat-lihat koleksinya ini keren-keren disini Baik terima kasih juga Aku dapat juga lihat cana yang bagus tuh Cana yang baru mungkin aku lihat dalam umur hidupku Thank you bang Nah kita closing aja Terima kasih sudah Melihat koleksi-koleksi dengan bang Adit ini Dan juga ingat Jadi laki harga diri kalian diukur karena Pekerjaan Dengan bekerja kita memperoleh hasil Itu Oke bye-bye semua Sampai jumpa Dadah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax